Halo, di episode potongan cinema kali ini, saya akan membahas film berjudul The Night House. Film ini adalah film horor psikologi yang disuradarai oleh sutradara spesialis film horor David Bruckner. Film The Night House ini tentang Beth, seorang istri yang tinggal di sebuah rumah pinggir danau setelah kematian Owen, suaminya, dan lalu dia mulai mengalami banyak kejadian aneh. Kematian suaminya akibat bundir di atas kapal ini sangat misterius. Dia bahkan tak tahu kalau Owen, yang seorang arsitek, memiliki pistol. Sang suami selama ini terlihat baik-baik saja, tak ada permasalahan dengan rumah tangga mereka, dan pekerjaan sang suami juga berjalan lancar. Beth, yang berprofesi sebagai guru, lalu mulai membongkar barang-barang milik Owen untuk mengetahui apa sebenarnya masalah yang dialami suaminya itu, yang sudah dinikahinya selama 14 tahun. Kenapa dia sekarang merasa tak mengenal siapa suaminya itu sebenarnya? Satu-satunya tempat curhat Beth adalah pada Claire, sahabatnya, yang juga seorang guru itu. Suaminya meninggalkan surat wasiat yang menyebutkan kalau dia percaya Beth, dan Beth sudah aman sekarang. Beth mengerti apa arti surat itu. Jadi, dulu Beth pernah meninggal selama 4 menit akibat kecelakaan. Dan setelah dia hidup kembali, banyak orang yang menanyakan apa yang dialaminya saat meninggal. Apakah dia melawati lorong yang bercahaya? Apakah dia bertemu dengan malaikat? Beth menjawab kalau dia tak ingat apa-apa. Tapi Beth sebenarnya berbohong. Kenyataannya, Beth tidak merasakan apa-apa selama dia meninggal itu. Dari hasil bongkar-bongkar barang itu, Beth mendapati kalau suaminya suka memotret wanita lain dengan handphonenya. Tidak hanya satu wanita, tapi ada beberapa wanita lainnya. Beth mulai bertanya-tanya, apakah suaminya berselingkuh? Beth juga mendapatkan denah rumah pinggir danau yang ditempatinya itu. Rumah itu memang hasil karya suaminya yang arsitek. Tapi ternyata, sang suami tidak membangun satu rumah. Tapi dia juga membangun rumah yang sama persis di dalam hutan di seberang rumah danau yang mereka tempati. Rumah yang mereka tempati itu dijaga oleh seorang pria tua bernama Mel. Yang merupakan kenalan suami istri itu sejak dari lama. Kejadian aneh yang menimpa Beth pun selalu datang setiap malam. Gangguan itu kadang menyerupai Owen dan kadang menyerupai Beth sendiri. Kejadian teror itu tidaklah nyata. Hanya terjadi dalam pikiran Beth saja. Tapi bagi kita penontonnya, kejadian itu nyata banget ngagetinnya. Jamscarenya benar-benar bikin jantung mau copot. Jamscarenya benar-benar bikin jantung. Teror yang dialami Beth dalam mimpinya tak membuat fisiknya terluka tapi menghancurkan pikirannya secara perlahan. Beth menemukan rumah yang dibangun suaminya yang sama persis dengan rumahnya itu ternyata belum selesai. Dia juga menemukan sebuah patung misterius yang tak dimengerti maksudnya apa. Patung itu ditusuk-tusuk oleh paku yang amat banyak. Penyelidikan Beth itu membawanya menyelidiki buku yang dibeli suaminya dari sebuah toko buku. Saat dia mendatangi toko buku itu, dia menemukan seorang wanita di foto suaminya berada di sana. Wanita itu mengaku kalau dia pernah jalan dengan Owen. Tapi mereka tidak pernah tidur bareng. Beth lalu menyampaikan temuannya itu pada Claire. Claire pun menyarankan agar Beth tidak usah lagi melanjutkan penyelidikannya dan ikhlas saja dengan kematian Owen. Beth kembali mengalami teror mimpinya lagi. Kali ini, dia melihat kalau banyak mayat wanita disimpan di rumah yang belum selesai itu. Wanita-wanita itu ternyata dibunuh suaminya karena Owen selama ini dirasuki oleh iblis yang ingin membunuh Beth. Iblis itu ingin membunuh Beth karena Beth dulu pernah lolos dari kematiannya. Sebagai ganti nyawa Beth untuk iblis itu, makanya Owen membunuh wanita lainnya. Apakah kamu tiba-tiba merasa pusing mendengarkan alur cerita film ini? Sama, saya juga. Film yang dari awal sampai akhir berjalan seru, tiba-tiba diberi penjelasan yang aneh tapi masuk akal. Ini sama kayak film Final Destination, di mana orang yang sudah mati seharusnya tak boleh hidup lagi dan harus dijemput sama malekat kematian. Hal itulah yang dialami sama Beth. Cuma, bentuk malekat mautnya ini kayak roh dan dia merasuki Owen. Makanya, Owen bundir dan mengatakan Beth sudah aman. Karena dia mengira dengan kematian dirinya, maka iblis itu juga mati. Tapi, Owen ternyata salah. Kalau kamu mau nonton film yang lumayan bikin seram dalam konteks kaget, maka film ini bisa menjadi referensi untukmu. Tapi, kalau kamu malas sama film yang alur ceritanya ribet, ada baiknya kamu tidak menonton film ini. Istirahatkan sejenak jantungmu buat film horor lainnya yang lebih menegangkan. Demikian potongan silma kali ini. Jika kamu menyukai channel ini, tolong putus subscribe, share video ini ke teman-temanku, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode potongan silma lainnya. Semoga bahagiamu dibudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.